Hai mam, welcome back, balik lagi dengan aku Soraya Nah di video kali ini aku udah bare face, aku baru bangun tidur Nah karena aku baru bangun tidur, masih lemes-lemes gitu Dan sebelum aku beraktifitas di video kali ini tuh aku pengen nge-sharing Produk face care yang lagi aku gunakan selama seminggu kebelakang kemarin Nah rangkaian produk face care yang lagi aku gunakan itu adalah rangkaian dari Scarlet Whitening Dimana produk ini aku pake karena aku lagi ngerasa kulit aku tuh kayak kusam, kering kayak gitu Jadi aku ngerasa kulit aku tuh kayak gak fresh aja sih, yang kusam itu tuh jadi bikin kulit aku gak cerah gitu mams Jadi aku cobain sih rangkaian face care dari Scarlet ini Nah kalo kalian penasaran sama review produknya serta step-step yang aku gunain Kalo gitu kalian harus tonton video aku sampe habis Oke so jangan lama-lama, let's get started Oke setelah bangun tidur, biasanya aku akan cuci muka Dan cuci mukanya aku pake facial wash dari Scarlet Whitening Dan si facial washnya ini tuh mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E Yang kandungannya tuh bisa melembabkan, bisa mencerahkan Nah cara pakenya adalah tuangkan secukupnya aja di tangan Dan dia bentuknya seperti ini Dan dia kayak ada butiran-butiran pinknya Terus kita usapkan di area wajah kita Yang aku paling suka adalah wanginya Wanginya tuh enak banget, karena sih ada rose petalnya itu Nah kita usapin aja di wajah Yang paling enak adalah dia busanya tuh gak banyak Jadi aman buat kulit aku yang sensitif Karena aku tuh gak bisa banget pake cuci muka yang busanya tuh sampe berlebih gitu Nah aku akan bilas dulu mukanya Nanti aku akan balik lagi oke Udah aku cuci mukaku Dan aku ngerasa kulit aku tuh lebih seger dan gak kayak ketarik gitu loh rasanya Kan biasanya kalo abis cuci muka yang terlalu banyak foamnya Kulit aku tuh kerasa kayak kenceng gitu Nextnya setelah aku cuci muka nih Nah biasanya aku lanjut pake serum Dan serumnya itu si Scarlett ngeluarin 2 serum Dia dimana ada si acne serum dan ada brightly serum Nah karena aku lagi gak ada acne Aku pake si brightly serum Nah untuk review lengkapnya si serum Scarlett ini Aku akan taro di description box aku Nanti mom semua bisa tonton video aku tentang review si acne ini Karena serum ini tuh aku udah lama pake sebenernya Nah jadi setelah cuci muka aku akan gunain si serumnya Dan biasanya aku pake 2 tetes aja Karena kalo aku sampe pake 3 tetes tuh kayak kelebihan gitu Nah segini aja nih Terus biasanya aku usap Dan aku tap aja di muka aku Nah Jadi cara pake serum aku tuh di tapping Biar si serumnya tuh bener-bener ngeresep Setelah pake serum Tunggu 10 detik untuk aku ke next stepnya Nah kalian tau gak sih kalo si Scarlett itu ngeluarin produk face care baru Yaitu adalah rangkaian dari acne series dan brightly series Dimana yang acne series dia punya day cream dan night cream Dan brightly series juga ada day creamnya dan ada night creamnya Dan series cream ini juga satu rangkaian dari serum yang udah dikeluarkan oleh Scarlett Dan kandungan produknya aku akan bacain yang ada di box biar gak salah ya Nah untuk yang brightly serum itu kandungannya ada Glutathione, Rainbow Algae, Hexa Peptide, terus ada Rose Sheep Oil juga Ada Pour Away, Tree Ceramide, dan Aqua Peptide Glow Dan untuk yang acne series dia mengandung CM Magnet 2, Natural Squalance, Hexa Peptide 8, Tree Ceramide Pour Away, dan Natural Vitamin C Makanya dia masuk ke acne series karena ada vitamin C nya Masing-masing manfaatnya untuk si brightly serum itu dia bisa meningkatkan kelembapan kulit Menjaga elastitas kulit, membantu mencerahkan kulit, dan memudarkan bekas-bekas jerawat Sedangkan untuk yang acne series itu dia membantu mencerahkan kulit Menyamarkan pori-pori dan garis-garis halus Serta membantu meredakan peredangan jerawat Dan juga menyembuhkan jerawat Karena aku lagi gak jerawatan Jadi aku lagi pakai rangkaian dari Brightly Ever After Cream Nah karena ini masih pagi dan aku mau beraktifitas keluar Setelah aku pakai serum Aku akan pakai day creamnya Dan dia tuh packagingnya kaca gitu Sama kayak si serumnya Dan creamnya itu ada 20 gram Dan ini tuh lama abisnya gitu Aku udah pakai seminggu masih banyak gitu Emang kan irit jadinya Nah juga amannya dia tuh ada penutupnya Jadi gak akan masuk angin Tubuh kita aja bisa masuk angin Cream juga bisa masuk angin mam Hehehe Nah tuh liat tuh isinya Warnanya putih gitu Nah Dan dia enak banget wanginya Aku suka banget sama wanginya dari si Scarlet ini Makanya aku pakai rangkaiannya Dan ini aku olesin Dia warnanya putih gitu Dan aku pakai di 5 titik area Terus kita oles di muka Jadi dari si tekstur creamnya ini tuh bener-bener Apa ya Gak Gak Ngelengket tuh Teksturnya tuh Lembut banget di kulit Dan bener-bener ngebuat kulit aku tuh jadi lembab Aku tuh suka banget Karena kulit aku bener-bener sensitif dan kering Tapi once aku pakai rangkaian dari si Scarlet ini tuh bikin kulit aku jadi lebih Apa ya Lebih lembab Itu yang aku butuhkan untuk kulit wajah aku gitu loh Setelah aku pakai Ini tuh Ini tuh Hasilnya creamnya itu gak bikin lengket di kulit aku Sama sekali gak lengket Bener-bener melembabkan banget di kulit aku dan menenangkan juga Dan yang paling penting adalah kulit aku jadi lebih cerah Nah setelah aku coba rangkaian dari Scarlet Series ini Sebelumnya tuh Keluhan aku tuh aku kerasa kulit aku tuh kusam Nah ini before afternya Kalian bisa lihat sendiri Muka aku bulan lalu tuh kusam banget Dan sekarang Hasilnya setelah seminggu pemakaian Menggunakan Scarlet Whitening Aku ngerasa kulit wajah aku lebih cerah Lebih lembab Dan lebih sehat Dan lebih kenyal Tentunya juga kenyal Enak banget di pipi aku Dan kalian juga harus tau Kalau si rangkaian dari face cream ini sudah bepepong Dan masing-masing harganya cuma Rp75.000 aja Dan kalian semua bisa beli produk Scarlet ini via Shopee atau via Whatsapp Nah untuk Shopee nya dia punya official store-nya di Scarlet Whitening Dan aku akan taruh linknya di description box aku Oke mam Itu aja video aku kali ini Semoga kalian semua enjoy sama video skincare yang lagi aku gunakan Oke So sampai jumpa di next video aku So bye Bye